dimana bumi datang, disana langit dijunjung kedatangan kamu yang di atas istimewa apa yang di atas istimewa dia? esion esion telurnya berapa dulu? nah itu kerasnya cuma 2 punya telurnya iya beli apa adalah insisur Dr. Agustianer eskom boleh koreksi gak ya? saya ini calon dokter istimewa juga calon masih belum-belumus teman-teman mudah-mudahan melakukan ya semuanya yang ada disini bisa menumpuk pendidikan yang lebih tinggi lagi umur ditembuh lah pendidikannya harus ditempuh pak, jangan ditinggalkan tembuk tuh lain itu tampung jadi tampung ngerti gak bisa melabrak nah hari ini temanya spesial kita mau membahas tentang apa jalanya kira-kira temanya ada dimana bumi datang disana langit dijunjung nah tema yang berat bagi orang-orang yang kemampuannya di luar perinaman rata-rata ini harus harus ditonton dari awal sampai habis videonya supaya dapat kesimpulannya kenapa bumi itu jatah ya bagus ya pak, apapunnya alhamdulillah baik kuasa kan hari ini? alhamdulillah masih 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 berapa hari pecah dah? kalau pecah jangan dihitung seberapa banyak orang yang memadakan kuasa ramadhan itu sebenarnya kuasanya pecah tapi pecahnya habis maghrib iya memang memang bagus selamat turut pak hari pecah semasa setengah hari hahaha bahasa sekarang ini pak jadah deh nah disini ditanggap nah cucuk dua-duanya dia-dia nah bagus pertanyaan pertama nah iya sih lujur kan bumi itu datar iya pada dasarnya ya ada perdebatan dari tiap-tiap ilmuwan termasuk ilmuwan yang bumi bulat ataupun bumi dasar menyangka bahwa bumi itu sebenarnya bulat bagi mereka yang pro pro dari LS Global nah sedangkan ada beberapa ilmuwan baru yang mungkin pernah juga sebenarnya saya baca di sebuah video itu video buat gambling iya 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 yang bacanya kita kan ada artinya bos dari itu ada yang berbahas inggris dan bos indonesia saya baca teksnya hahaha nah ada perdebatan bahwa sebenarnya duduk bumi itu adalah klep ya nah dari situ sebenarnya dari awal sudah diketus bahwa walaupun ada yang stigma bumi bulat maupun bumi dasar sebenarnya tidak berpengaruh pada kita disini kita cek hidup di bumi ini dengan bermacam-macam harumia Allah SWT rejeki dari Allah SWT juga hal-hal apa yang kita dapat lakukan lebih baik di bumi ini kita lakukan intinya adalah tidak akan dapat rebatan antara bumi dan antara bumi kita bisa memelihara bumi kita itu menjadi bumi yang lebih indah bagi setiap saat untuk bisa kita wariskan kepada anak cucu kita itu yang lebih penting sebenarnya dibalik-balik ini ada peduli bentuknya apalagi jadi bumi itu jadar bagian Pak kalau bagi saya sih karena stigma tersebut kalau kita yang merasa seperti semut di dalam bola ya tentunya kita merasa bumi itu datang tapi banyak ilmu-ilmuwan ahli yang ada di dalam rubrik dari majalah NASA agen-agen dari para astronotursia Amerika itu mereka sudah membuktikan dari gambar-gambar bumi yang mereka kamera dari angkasa itu buminya berbentuk bulat ya nah jadi pada dasarnya kesimpulan dari saya adalah kita kalau memang ada yang meyakini bumi itu datar yakin jangan menyalahkan tapi kalau kita meyakini bumi itu bulat yakini saja karena kita disini terbatas keilmuannya terbatas pengetahuannya hanya Allah SWT Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW pasti melihat bentuk bumi setelah naik ke kalangan ketujuh tapi siapa anu astronot pertama yang ke bulan tuh pak seingat saya adalah Nel Armstrong padahal ada satu lagi orang Indonesia siapa tadi tapi kadang dipublikasikan siapa jadi astronot itu yang diual bakso di bulan ya lain jadi astronot itu berangkat ke bulan itu mendarat dengan selamat berarti selamat ya selamatnya ada ya enak tapi selamatnya itu kalau dipublikasikan itu orang anu Indonesia kalau kesel karena gak becet itu pecah masak berkurang pahalanya saja oke kalau disini berdiam aja jadi tunggu artinya tidak menghargai lo lucun teman-teman ayo silahkan abang patur bertakun lo itu penasaran dengan dengan saya ini panggilnya bang apa pak panggil saja saya Agus Kues nanti ada kues sejarahnya ada jangan cadok aja calon doktor calon kodok jangan dulu ya masih belum masuk kuliah lagi nah saya punya pertanyaan nih pak Agus kenapa bumi itu berputar dari timur ke barat eh itu enggak bumi pembak berat benar pertanyaannya nih bumi itu sebenarnya kalau dari pengetahuan berputar dari barat ke timur nah makanya matahari itu bisa terbit dari timur ke barat dikarenakan pertarannya dari barat ke timur bumi seandainya bumi itu berputarnya dari timur ke barat maka matahari akan terbit dari barat itulah salah satu tanda kiamat dari 10 tanda kiamat iya 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 siap siap kira kira berapa tahun lagi usia bumi ini bang nah kalau dari hadisnya Rasulullah bumi itu setelah Rasulullah penabian itu hanya diberikan jatah umurnya se-1.500 tahun itu hadisnya memang beberapa bilang ulama masih lemah tapi itu bisa dijadikan patokan juga sih bagi para ulama nah karena melihat dari situasi kan kita dihitung dari 14 berapa ya 14 20 berapa hijriyah dipotong ke 13 tahun setelah kenabian disitulah umur dari bumi nah tapi tidak tahu juga karena melihat kondisi dari bumi seperti ini kan dari beberapa tanda kiamat yang sudah kita baca dari Ustadz Yuki Piali dan para Ustadz yang lainnya banyak menunjukkan tanda-tanda tersebut sudah keluar yang hal-hal mustahil seperti tahun 2005 sepengetahuan saya ya Mekah turun salju padahal Mekah tersebut sangat panas gurun pasir dan lain sebagainya sudah berubah jadi lahan hijau sudah lahan hijau itu sudah diprogramkan oleh Raja Arab Saudi itu mulai dari 50 tahun yang lalu karena pengen Arab Saudi itu seperti negara-negara lain punya iklim propis dan lain sebagainya seperti itu nah dilihat dari itulah makanya ada pergeseran suhu pergeseran iklim sehingga sangat terkejut kalau kita melihat di tahun 2005 Mekah turun salju karena pada hadis Rasulullah juga kita ketahui kan berbayatlah engkau kepada Imam Mahdi walaupun merangkat di atas salju pada waktu saat 1400 tahunnya Rasulullah bilang seperti itu Mekah sangat panas hanya gurun pasir gurun yang terlihat itu pasir panas dan lain sebagainya bahkan hujan pun jarang tapi kenapa Rasulullah bilang seperti itu artinya Mekah itu adalah apabila turun salju artinya Imam Mahdi sudah lahir seperti itu mungkin itu benar saya mungkin akan dibantu oleh para teman-teman yang lebih mengetahui dari saya iya iya ini materi ini daging semua iya iya nah pertanyaan saya Pak Agus saljunya warna apa iya iya saya juga tidak melihat salju ya tapi saya melihat salju-salju yang ada di kulkas itu warna putih dan bening tapi kalau saljunya agak karuk beratinya airnya berasal dari sungai Barito iya berarti kalau minumnya harus balik lagi ke iya ke balik lagi ke Barito ke Barito berenang sungai Barito itu tembus sungai ini loh insya Allah tembus sungai klien iya iya karena banyak yang hilang di klien itu iya termasuk teman saya waktu kecil itu pernah ada selain mau makan korban sungai klien itu juga ada yang ini banglah bom-bom berjatuhan oh itu iya selain bom itu rudan nupir banyak iya rudan nupir banyak disitu orang rudan nupir biasanya warna putih atau warna hitam ini warna kuning iya iya sangat berbahaya itu kalau kalau ini apa ya ah gila gila candok om aja om supaya ada tantenya aja kasek nakal bener reba kalau masa kecil ini ya om oh kalau masa kecil saya di klien itu ada dua macem ya iya saya memang produk asli klien A klien B klien A itu klien B itu klien B yang pernah pernah bunuh bunuh diri dan ada yang saling bunuh membunuh itu klien A ya seperti itu beda beda ada grade-grade nya kalau masalah menghilangkan nyawa orang itu bisa klien itu sekarang udah tidak banyak lagi karena kan dulu preman-preman di klien itu sebelum saya nilaskan masa kecil saya di preman-preman di klien itu kan banyak mereka punya anak anaknya itu tidak mau luluskan orang tuanya lagi bahkan ada di tempat gang saya Gang Cendrawasi itu preman paling ditakuti di gang Cendrawasi itu masuk ke gang sekitarnya lu tahu preman-preman nya Papua kah atau klien ga ada Cendrawasi jalannya oh itu gang Cendrawasi bos namanya saja kebetulan samaan nama dan kota di eh Patapura Jayapura di Akapura juga ada lanjut banget bang bang lu tahu nama preman nya itu siapa? paman Hamid oh apa sih ini? itu abu ayah saya ayah saya itu sepenggal preman sepenggal ulama oh iya 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 ga sepenggal sepenggal artinya satu-satu aja oh satu iya 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 Nur Hamid Nur Hamid iya kalau dari kaki sampai ke pinggang itu preman iya tapi kalau dari perut sampai ke atas itu ulama iya bingung kan? iya saya juga bingung iya anaknya ga meneruskan iya iya anak beliau itu ga meneruskan bahkan ada anaknya yang kepala samsat banjar baru sekarang ada anak dari preman iya kepala samsat ada ada kalau kepala ada jadi samsat bahkan ada yang jadi guru kerja di dinas anak-anaknya nah bahkan ada yang jadi ulama iya dosen iya karena mereka tau bahwa sebenernya kekerasan itu tidak bisa dijadikan lahan hidup sekarang kan yang penting kita tau ini asal bisa keras bisa hidup bukan berarti kekerasan bisa hidup ya tapi yang penting ya kan kita bisa memberi penghasilan yang halal bagi orang tua bagian dari orang tua sih untuk anak kadang-kadang diisi masa kecil lahir langsung balik nih tidak lah masa kecil saya itu sangatlah disiplin walaupun orang tua saya orang klien ya tapi pergaulan dari orang tua saya anak-anak yang lain dibatasi karena jadi orang terpinah tetap di gaul kan ya orang tua saya membatasi pergaulan anak-anaknya seperti itu tapi homeschooling misalnya? enggak juga sih sekolahnya sekolahan juga oh iya nah ada beberapa teman yang harus dihindari kata ayah saya tapi tetap di teman yang ditegur tapi jangan mengikuti seperti itu kalau kayak pacara pian itu nah misalkan kan di lingkungan yang terkenal perempuan iya tapi pian itu bisa terhindar gitu terhindar karena dibatasi orang tua kayak pacara pian mengendalikan diri sendiri biasanya kan anak-anakku walaupun dibatasi tapi tetap biasanya dibalik cara seperti itu sebenarnya wanti-wanti orang tua sih nanya satu-nanya tiap hari tiap hari orang kadang rame-ramenya main klereng atau main gundu atau main bilang itu main logo iya kan saya disuruh ngaji sama orang tua saya iya orang suruh ngaji waktu itu kan biasanya ngeleker 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 itu memang ikut bermain tapi kalau sudah jam 3 sore harus mengaji dan malamnya pun saya ngaji lagi seperti itu, ngebelajar lagi ngaji apa? ilmu hitam nih? beda, beda, beda dari kecil saya sempat belajar ilmu bela diri dari kakek saya dimodalin ilmu kuntau tapi gak selesai dikarenakan kenapa? kondisi badan saya kuntau kondisi badan saya kan dulu kurus itu gak bisa nerusin sampai lulus dari kakek, dari orang tua itu yang ketat sebenernya tidak mau anaknya mungkin ikut-ikut yang negatif banyak juga sih teman-teman dari klien yang sudah jadi ustadz itu yang memang dibatasi oleh orang tuanya terbatas bukan dibatasi secara maksimal tapi ada beberapa boleh berteman tapi jangan ngikut seperti itu dan prisinya sudah ditanam dari kecil kalau diajak kok misalnya diajak kawan-kawan perusahaan? oh, pernah saya diajak jalan-jalan ke pasar kalau ini ajak boleh perusahaan-perusahaan jalan-jalan ke pasar sempet juga ikut main apa itu yang nebak-nebak angka-angka dari porkas itu ya dulu porkas kalau jaman saya butuh ya wah, Tuhan beneran nah, itu sempet beli satu sempet beli satu, lepas satu kali satu aja abis itu saya langsung kena pekat pekat rotan langsung kena rotan langsung kena rotan itu hukumnya kayak apa? main porkasnya deh bila loss haram, bila menang halal lah ya, kalau dulu ya kalau dulu orang tua saya bilang itu haram ya kan ya? tapi kalau, sayangnya saya nggak pernah itu lho beruntung kena atau kata orang terkena ya apa itu? beruntung biaya nggak pernah saya kena ataupun beruntung bisa mendapatkan uang lebih dari itu alhamdulillah jadi terjaga juga satu kali aja saya ini orang di jeraan kalau kata orang tua saya nggak boleh makan pentol nggak boleh makan di instan dibilang seperti itu langsung jera karena orang jera-jera jera jera itu kan judul lagu anu ya lagu Leliguslau jera nah, soalnya saya pernah pernah makan pentol kan ya makan pentol jislah kan nggak berani mulai dari kuliah itu sebelum ayah saya meninggal dunia saya nggak berani makan pentol makan mie instan dan sebagainya karena ingat itu satu-satu teguk atau pentol itu rotan melayang sapu melayang nah tapi sempat orang ibu saya bilang ya kan karena saya anak paling tua ya kan ya kamu nih sudah jadi kepala rumah tangga disini waktu belum nikah itu sudah kepala rumah tangga disini ayah sudah tidak bekerja lagi kamu masa larangan yang dulu dibilang ayah ayah itu harus tidak larang kamu yang penting kan pentol itu sehat aja asal jangan banyak ya kan terus lagi makan mie instan sehat aja asal jangan banyak makan aja nggak apa-apa sekarang kamu kepala keluarga kamu yang menentukan nah seperti itu jadi mulai disitu ada bayangan tapi jarang juga kalau makan mie instan pentol itu jarang juga karena masih ingat dengan Anu sama juga kebiasaan itu nggak boleh kan ya tapi bila dibayari mah tapi bila dibayari mah bila dibayari ya mau aja ya kan tapi ya jangan juga pertama kalau dibayari itu kalau makan berlebihan kasian kawan kasian kitanya juga kalau tidak nggak nggak kan orang klien seperti ini saya ini ini anomalinya orang klien lah oh berarti yang berbeda dari sosok kerah itu lah itu tuh itu tuh misal anomali itu sorry bang anomali tuh khas yang berbeda dengan jaru yang umumnya ya ya ale 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 anom oh itu ale anom nah ini kan bumi datar iya sekarang langit dijunjung nah apa menurutnya langit dijunjung tuh apa sekarang maksudnya langit dimana bumi bijak disitu langit dijunjung ya dimana bumi datar disitu langit dijunjung artinya langit kan diatas kita itu kan artinya punya peraturan dimanapun punya peraturan peraturan itu berada diatas kita yang bisa mentameng kita dari kesalahan yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang baik peraturan iya kan nah artameng itu pelindung pelindung dari kejahatan pelindung dari sikap jahat iya kan lah jadi nah mau itu saya gak mau gak mau ikut campur lulusan mereka wah jadi elit global juga kan itu mah wah semua negara sebenernya sih sudah diatur oleh elit global menurut saya ya karena bagaimanapun caranya kembali lagi ke tadi iya ke tadi ya oh iya nah aturan itu harus berada diatas manusia karena kalau manusia berada di bawah diatas aturan artinya manusia ngatur aturan manusia boleh ngatur aturan tapi aturan itu dikembalikan lagi ke atas nah dikembalikan lagi sesuai dengan aturan agama normal yang berlaku jadi wajar kalau langit di dunjung karena aturan kita di dunjung seperti itu bilyen bilyen normal bilyen bilyen siapa? aturan yang bisa bernyanyi dan viral apa? adang adang dulu normal kamaru normal kamaru tuh normal kan tadi kata pak agus normal sama dengan aturan iya 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 pram tuh nanya lah pram di print apakah youtube atau kata kata bu jak nah tempel disini siap ya jadi pak uin pram tuh ada di mobil tuh kan yang supaya kita menemukan lagi cepat pram pram tembak banget tembak banget aduh gitulah kita polos karena merenda iya seperti hati saya polos putih nih putih nih artinya kita memulai ramadhan dengan kertas putih ya mudah mudahan sampai hari raya atau lebaran pun menjadi kertas putih amin berarti bila pecah ada hirang gitu kan? oh boleh pecah itu retak disini bos kalau ada cacah-cacah sedikit apa tuh? itu artinya kita bisa ada iri dengki bisa juga gibah dan sebagainya was nah orangnya kita lihat lah orang yang stabil yang seimbang makanya ekonomi belum stabil bos karena dari situ itu kita sudah sama-sama apanya kita bila ada bawaian-bawaian kita insyaallah kadang bawa Vian lagi bawa Vian lagi bawa Vian bawa Vian Vian nih modelnya aja lah bila 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 dapet ujian atau dapet tekanan dapet tugas itu seimbang tuh nah orangnya apa? sepengetahuan kami itu nah sepengetahuan kami saya juga pernah drop loh dapet ujian dan sebagainya itu pernah drop saya ada outnya lah ya? drop out atau no drop ya pernah drop juga tapi ingat kita kembalikan ke impian kita kan ya dulu pengen menjadi orang sukses seperti itu pernah juga drop pernah juga down kenapa? dari lingkungan dan saya dipaksa oleh ayah saya sekolah terus sedangkan teman-teman di rumah santai-santai dan sebagainya rupanya sekarang yang bisa saya rasakan dan jadi anak normal kan pasti bentak nih ya kawan-kawan kadang sekolahnya ada pernah disariki sama orang tuanya kenapa ulun kadang tahun sehari aja disariki gara-gara alasan garing pura-pura garing lah padahal memang kanas kan ya seperti itu lupanya tujuan orang tua tuh anak tuh harus beda dengan anak yang lain seperti itu jadi pernah juga drop seperti itu pernah juga nilai rapot rendah dan sebagainya pernah waktu nakal-nakalnya namanya juga orang klien lah seperti itu kalau titik nakal-nakal saya sih kalau titik nakal-nakal saya sih pernah pulang di atas jam 12 pernah tapi alhamdulillah tidak pernah nyentuh minuman keras tidak pernah nyentuh obat-obatan rambut udah pernah nyentuh obat-obatan sakit kemalang ya obat-obat terlarang belum selesai kata saya lagi obat-obatan pernah ya obat-obatan yang untuk menyembuhkan penyakit lah sepertinya kita nguruskan di kormaksi gitu berarti herbal ya umur-umur sekarang dari saya sih saya memang mengurangi sekarang masalah obat-obatan ya kalau memang yang kayak peluh dan pilak itu ya minum-minum yang herbal sajalah buah-buahan, sayur-sayuran wah di joss pos di joss kan sekarang itu kan lebih canggih ya pos wah ini joss berapa abang? S aja di joss 11 ya kan buang yang keras aja sekarang sudah bisa diminum ya kan karena ada sih contohnya apa ya keras bisa diminum? apa ya buah pita buah pita buah pita ya bisa kalau orang mau minum itu keras hati berarti orangnya soalnya siapa yang mau minum yang pahit-pahit seperti itu ya artinya kan jadi ini mas kecil ya tapi ini nih Pak apa yang nanya? hal-hal yang semasa kecil itu dampaknya setelah kecil itu kita rasa ada di dalam kita lah? ya alhamdulillah pertama dampak dari kecil itu kan kekerasan dari orang tua itu untuk mendisiplin itu dampaknya sampai sekarang alhamdulillah ya kan? nah dan juga orang tua memang mencontoh yang baiknya ke kita nah sedangkan yang buruknya itu sebagai perbandingan kehidupan kita kan jadi kita bisa membandingkan dari kecil aja saya alhamdulillah umur beberapa tahun itu sudah 5 tahun sudah diajarin membaca dan ngaji jadi alhamdulillah orang saya bingung juga merasa atau tidaknya di umur 10 tahun itu ada yang cerita keluarga membandingkan sama keluarga anak yang lain coba kayak Agus katanya belum sekolah sudah bisa membaca nah itu kan itu artinya kerja keras orang tua saya juga membandingkan sekarang apakah saya bisa seperti itu disiapin kesibukan orang tua untuk anak saya sendirilah kalau Pian tadi belum sekolah sudah bisa membaca lah bilang kawan lu ini belum sekolah bisa pacaran itu banyak banyak orang klien seperti itu nanti cocoknya di klien tapi alhamdulillah di klien rata-rata teman-teman sudah pada sukses semua bahkan lebih sus dari saya sih kayaknya Pian dosen satu-satunya di klien itu lah ada dosen IIN ada yang kemarin datang itu kan siapa itu yang dosen IIN yang kita undang itu lebih sukses itu mungsi kan warek wawin siapa 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 yang ceraman wakil rektor ya wawin itu orang terbitan klien juga produk orang klien juga berarti Pian di sekitaran kawan-kawan di klien itu termasuk yang unggul gitu iya enggak juga sih unggul cuma sama aja pak berarti Pian tunggul tunggul iya ini unggul berarti akreditasi A sudah akreditasi Pian lah enggak juga sih masih B plus Pak PT itu kan dalam kontak saya dalam teknik harusnya kan kayak senyuran eh senyur bukan unggul sih iya bukan unggul tapi terjaga lah dari segala macam karena terprotektif pernah memaksiatkan saya saya memaksiat pernah diajak nonton film itu-itu iya satu kali namanya anak-anak terjebak juga satu kali kalau sekarang ya kalau sekarang ya sudah kita jadikan anu ya karena kita referensi 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 daftar prestata lah kalau itu kalau dulu memang enggak boleh kan karena di bawah umur nah memang dulu sepatutnya dijewer dari rumah yang mengadakan film itu sampai ke rumah berapa malunya jadi anak kan ya seperti itu sekarang dijewer milih naik ranjang iya iya tapi itu kalau enggak sayang jewer atau jewer anak itu berengkelah istri itu tidak perlu ditakuti tidak perlu disakiti tapi tapi dihargai wah istri itu jangan ditaruh di atas sebagai tuan jangan taruh di bawah sebagai sebagai pembantu kita sebagai majikan tapi taruh di samping kita di samping kita di samping kita sebagai orang yang menemani kita setiap saat berarti ben ini suka di samping makanya tulang rusuk itu adanya di mana di samping bukan di kaki bukan di kepala lo curiga ben ini kalau ada tulang rusuknya nah gana parut saya ada satu disini ada satu lagi berarti berarti istri saya yang panjang seperti rusuk yang kosong berarti istri saya yang panjang itu berapa enam kalau enggak ada enam berarti enam itu berani berani gak berani tapi istri lebih wani ini berani tapi yang di rumah itu lebih berani parah 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 ya lebih keras ayah saya ayah saya itu keras saya enggak bisa sekeras ayah saya kenapa memang wataknya saya sudah berkurang dari ayah saya karena mungkin pergaulan dan sebagainya apa watak wataknya sudah berkurang ayah saya itu turun dari kakeknya ya kan kakek bisa kakek saya itu kata ayah saya bahkan lebih keras dari ayah saya kalau ayah saya keras saya kurang kerasnya coba di anu bang nasab bian tuh bang dari abah kakek itu dari golongan apa kerajaan apa gitu nah wah itu ya pengennya sih kerajaan maluapati ya aling dharma hindusinya kenapa karena karena daerah Mujunogoro kan daerah aling dharma siapa tau saya kotor batik padrim gitu lah pateh ayah saya Mujunogoro asli jawa mama banjar jadi blasteran iya kayak lolongan iya itu blaster iya kalau yang blaster kan yang blaster iya blaster iya tambahan aja kan artinya orang yang blaster kan artinya belang-belang iya iya blaster blaster iya dari situlah blaster 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 biasanya udah dipake istri kan biasanya baju blaster blaster tembak banget nama sebenernya iya 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 diingatkan oleh istri mandi iya mandi itu sebenernya kita wajib 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 untuk kebersihan mandi sunah wajib habis dateng dari kampusnya mandi wajib bang anak saya umur 3 tahun lebih 3 tahun ada rencana anak keluar ada alhamdulillah ada pengennya sih perempuan tapi kalo ditakdikat oleh tahlah wanita ya gapapa bang bapak 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 apa saat terberat pian dalam hidup nih yang pernah pian lalui sampe hari ini saat terberat adalah mungkin ya saat ucap kabul ucap kabul berat ya pertama saya abis ngutang gak apa ya kata saya nih jujurannya ini nah itu dan ngucap pakannya ini nah iya dong yakin kadang milih ada nih nah itu berat lemah bos kita gak ada bisa mungkin iya juga semenasih ya seberat-berat apapun ya pertama kehilangan orang tua itu yang penting tadi bercanda aja kehilangan orang tua bapak karena keras-kerasnya ayah saya itu sampai sekarang saya masih ingat itu bercanda aja kak tadi ajep kabul itu iya bercanda bercanda aja oke enggak berat sih ajep kabul ini pancangan nyaman kan bapak berat ya ajep kabulnya biayaannya aja kan serius oh itu serius yang saya cita kan tadi bercanda ya gila sebaliknya adalah kehilangan orang tua itu paling berat dia bagaimanapun caranya itu tuh bisa itu dua tahun yang lalu ini sekarang setelah hari raya idul fitri ini nanti iya kan ya nah nanti hadir fitri ini sudah tahun kedua tahun-hahul kedua ayah saya mungkin ya diberi apa tehah orang tua saya Nurhamid binti suhadar dan anda diramati amin dan diramati di kubur terima kasih doa-doanya mudah-mudahan selamat imah itulah kehilangan orang tua yang sepakat kita pernah merasakan kehilangan orang tua yang paling berat apa itu tapi rakan yang kadang-kadang gak terlalu berat juga sih biasanya yang paling berat itu pas di sanggupi bini kan ada rahasia ilahi itu apa itu oh itu yang susah kalau rasiun 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 itu kan ya tp juga ya iya hidayah sudah dalam topik kawin ya topik hidayah saya gak pas hari di sanggupi oh itu rahasia publik rahasia publik rahasia publik padahakan berarti berapa? 10 ribu iya kalau saya ini jujur aja kalau ada uang apa uang apa iya kan ya langsung saya store ke istri iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan dia honestly iya' samut iya kan sama iya kan kalau dimana aja ada briling bos sempet kemarin itu kan uang masih di kantong ada 20 ribu di ATM tidak bisa ditarik lagi pecah ban halo halo sayangku gimana Vian? aduh tengah jalan nih kenapa? aduh ban pecah nah kayak apa? kayak apa lagi mau ganti ban? adalah duit wah itu sudah binar binar alhamdulillah ketemu malekat ya kan adalah duit adalah duit adalah duit nah sementara ini kan ada dapeng lah cukup saging makan siang aja coba berapa anak transfer? wah surga sudah dipandangannya kalau pecah ban itulah kan itu tubeless kah? band dalam gak pecah? tubeless kalau pecah ban itulah kita anggir 150 ribu kenapa ya minta berapa tahun binti itu? kalau saya jujur aja bos seperlunya aja misalnya harganya 75 ribu kan saya minta 150 ribu kalau tidak 75 ribu saging ban saya perlunya 75 ribu harganya seperlunya kan seperlunya di luar ban kan abis itu notanya nota kosong berarti eh? nota kosong oh istilahnya tidak perlu nota bos oh ya karena kejujuran kita ini lebih dari hitam datas putih iya kan apa ketahuan hari ini kan ini maaf doang kali harganya alat menerjakan seperti setiap hari kan itu di sangwila ada dompet terus setiap hari iya kan iya kan lemah iya separi memang disangwui tapi istilahnya tidak setiap hari kemarinnya bisa tiga kali sehari tapi dihitung kan tiga kali lipat harus habis harus habis harus habis bilakan habis diambil lagi duitnya kembali ke negara kembali ke negara habis itu dikasih lagi sesuai bidang dugi kan sama kayak hibah-hibah di kampus itu lah iya kan bilakan-bilakan nanti kembalikan ke negara iya iya bilakan habis itu ada apa-apa ada bilakan habis itu ada apa-apa sistemnya sih bilakan kurang karena kawai bini benda ada sekolah ya pak iya kan lah kayak tujuannya menerapkan di sekolahan menerapkan di rumah tangga itu juga iya kan lah bini bini sekolahan ya iya ulang ini anggapnya kayak guru-guru juga iya kan kalau bini bini bernama sekolahan juga iya kan iya kan karena pas saya menghapus menghapus segala duka iya 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 Ipar dibalik rapi Rapi itu apa dong? Ibaratnya ada pewarangan itu lain Lain pewarangan apa ada ya Pewarangan itu pantai bro ya jolong Terus bagus, kan tadi sudah dimulai bilang alur nih Sampai saat ini lah, titik saat ini gitu Selain sekolah S3, apalagi yang lebih capek di hidup ini? Yang lebih capek sih pengennya Itu bonus Klien sekolah S3 sih pengennya menekhajikan orang tua Yang tersisa kan orang tua cuma ibu Mudah-mudahan saya berdoa sebelum saya bisa menekhajikan Jangan diambil oleh Allah Kalau memang ayah kan sudah saya tidak bisa lagi Bisa bang? Bisa dihajikan lewat anda diibadahkan Nah itu caranya Tapi pengennya sih secara fisik waktu hidup Ayah kan kita, tapi kita tetap umur Ibu lah, paling tidak doakan saja Ibu saya masih satu-satunya Ini bisa selalu sehat walafiat Saya tidak pernah membebankan ke beliau lagi Mau apa saja sudah karena adik-adik sudah pada bekerja semua Ada apa pesudara pak? Saya ada enam Saya anak pertama Yang menikah ada dua Yang belum menikah ada satu Yang lulus sekolah itu ada berdua Mau masuk kuliah kayaknya nih Ada milih politeknik Ada yang milih universitas Yang dua orang-dua orang perempuan Kenapa enam pak? Enam Satu saya Ya sudah nikah satu Yang nikah dua Nah nikah dua Tiga Satu bekerja Enggak nikah Yang dua orang lulus sekolah nih Lulus sekolah Tembar apa? Enggak juga sih Berarti keluarga besar kan? Ya Satu orang tahan sekolah Karena waktu itu mau masuk perawat Tapi gagal Tapi gak mau masuk ke urusan lain Jadi mau tahan dulu Jadi setahun 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 Jadi barengan lagi kuliahnya Oke pak Carapian mengayomi adik-adik lima itu? Ya mirip seperti ayah lah Tapi gak keras-keras seperti ayah Oh Mirip kayak abah Tapi keras kayak abah Jadi Apa yang abah arahkan itu Ulun narahkan Karena Ulun tahu kan Tiga laki-laki Tiga perempuan Nah satu sudah nikah tanggung jawab suami Sisa dua perempuan Ini lagi yang dijaga Berarti laki-laki Yang kedua Yang kedua Perempuan Yang ketiga Laki-laki Yang keempat Laki-laki Lima dan enam Perempuan Manita Nah itu Jadi masih ada tanggung jawab saya nih Yang dua orang nih Saya pantau terus Supaya bisa menjaga harga diri Harga diri keluarga Berarti ini termasuk yang family man lah Kalau lu Enggak Bahasanya ringan aja Pak Family apa itu? Nah lo ngalih institusi yang keluarga Sayang keluarga Sayang keluarga Sayang keluarga Alhamdulillah Memang tuntutannya seperti itu Misalnya anak pertama ya Apa gitu kan ya Keluarga tetangga bang Sayangnya juga lah Oh itu lain beda lagi Asa jangan istri tetangga Selain itu ada tangga Selain Apa itu Selain itu ada tangga Selain itu ada tangga Selain itu ada tangga Ya mas Yang penting melihat adik-adik Yang sisa ini Lulus kuliahnya Dengan sukses Sekolahnya bagus Sudah bekerja yang mapan Dan sebagainya Mapan juga sih yang penting cukup Bagi kita Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan Bisa berkeluarga dengan baik Itu yang kita Alhamdulillah Tidak merepotkan orang tua lagi Itu aja Nah itu yang paling-paling kita pikirkan Untuk adik Jadi tanggung jawab-tanggung jawab kita lah Untuk membimbing mereka Meneruskan impian Dari orang tua Seperti apa nanti anaknya kan Oke Memang orang tua suai belum selesai sepenuhnya Karena sudah dipanggil oleh Kita yang melanjutkan Lanjutkan Lanjutkan Siapa menurut? Juga Closing statement lah Oke Nah ini Khususnya buat orang-orang yang tinggal Mungkin karena klien Ini ya Notabene-nya gitu Texas Ya ada Texas Jadi banyak pasien Kuitansi udah Notabene kuitansi Notabene kuitansi Notabene Notabene Faktur Faktur Situ kotak Faktur 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 Segala perintah orang tua dan agama Gantunglah cita-cita setinggi mungkin Hal-hal yang negatif yang ada di klien tinggalkan Ubahlah klien itu menjadi suatu daerah yang positif Banyak contohnya sudah ulama-ulama kita Habib kita lahir dari daerah klien Mudah-mudahan stigma-stigma yang di luar tentang klien Baik itu klien A, klien B, klien dalam, klien luar dan lain sebagainya itu Banyak yang positif Alhamdulillah kita sudah membuktikan Dalam lingkungan yang mungkin dianggap orang notabene adalah negatif Kita bisa melahirkan hal-hal yang positif di dalamnya Bahkan bisa merubah Ingat kawan-kawan yang ada sudah orang klien yang kuliah di luar negeri Orang kalian kuliah di luar negeri atau kuliah di luar daerah Tetap kembali ke daerah kita Berikan hal-hal yang positif Rubah stigma orang yang dulunya menganggap klien itu hal negatif Klien itu sumber dari kegelapan Tapi menjadi sumber cahaya yang terang bagi daerah sekitarnya Terima kasih Oke Inspiratif banget Benar-benar menginspirasi apa yang sudah disampaikan oleh dokter Agustiano Amin 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 Insinyur dokter Insinyur dokter Agustiano Eskom Alhamdulillah amin 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 Ucapan adalah doa Udah benar apa yang disampaikan beliau tadi bisa menginspirasi banyak orang Terutama kami sebagai host atau awannya sini Tunggu episode-episode selanjutnya Insya Allah tamunya akan lebih menarik lagi dan tidak kalah menarik dari Pak Arus Karena Pak Arus ini menarik banget sudah bro Yang lebih menarik dong supaya ratingnya tinggi kan Pian pulang Iya Oke Karena merasa cukup kita ada tambahan lagi Lagi Pak Penny Pembatu Bagus Berhasil raya apa aja ada tambahan kan Kalau di klien ada tambahan itu biasanya Saruan masih tambahan Eh jangan lupa di like, subscribe Siap Like, subscribe, share Subscribe juga Agustiano Terima kasih Oke cukup Saya hala puan maaf Kita hala pindah-pindah Badan-badan berbohong seberataan Selamat sehat-sehat seberataan Hhususnya Pak Agust Amin Udah-mudahan sukses Apa yang akan kita jelaskan Selamat tinggal dikati Salam buat Ibu Maysara Beda-beda asinya nonton Kalau nggak nonton saya bagikan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke